ini juga minyak simpan bawang gorengnya di atas nah ini arangnya masukin ke minyak langsung ditutup supaya wangi assalamualaikum temenku semuanya gimana pada sehat nih insyaallah semuanya pada sehat amin jumpa lagi ya sama aku hari ini aku mau masak nasi biryani ya buat kakek bumbunya udah aku siapkan ini ayam udah aku potong kecil-kecil yang aku potongnya seperti ini ya kecil-kecil aja ini aku pakainya setengah berasnya udah aku rendam juga ini setengah jam ini aku pakai satu gelas setengah ini rob ataupun jabadi ini pewarna merah udah aku siapkan 4 buah bawang bombay ini toman ini tuh satu cuma aku ambil sedikit kentang satu udah aku potong seperti ini kakek seneng banget sama kayak Ahmad ini bawang putih sama jahe ini satu sendok kalau bawang putih mungkin 2 ataupun 3 biji ini nakna ataupun daun min aku pakainya itu 5 lembar seharusnya pakainya bumbu ini ya apa itu biryani itu soalnya ini tuh pedes kakek gak boleh makan pedes jadi aku ganti pakai borat ini ini borat biasa bumbu orang arah aku pakainya 2 sendok kecil ada lada hitam pakai sedikit ini mangi penyedap rasa nanti aku pakai satu ini jinten pakainya 1-4 sendok cengkeh 4 biji ini gula sedikit yang majikan yang gak suka gula jangan dikasih ada hel 3 biji kayu manis pakainya itu sepotong aja ini jinten yang udah dibubukin setengah sendok kunyit juga setengah sendok 1-4 sendok ini aku bumbuin ayam kasih garam bawang putih sama jahe jinten kunyit ini real good ataupun jabadi kasih air lemon 1 sendok kecil real good 1 sendok kecil lalu kita diemin dulu nah sekarang sambil nunggu ayamnya aku miris bawang dan ini untuk bawang gorengnya aku irisnya panjang aja buat di atas nasinya nanti nanti dikasih tepung sedikit supaya kriu-kriu bawang gorengnya dan aku ini memotong tomat tomatnya agak gede-gede aja dipotong nah ini untuk bawang gorengnya kasih tepung sedikit lalu agak dermas ini udah aku siapkan ya minyak panas pertama aku menggoreng bawangnya dulu ini minyaknya itu bekas goreng bawang ini apa itu ayam kemarin jadi kalau diganti sayang digoreng sampai kuning kentangnya masukin aja supaya matangnya bareng disini azan ya udah mau jam satu tuangin minyak secukupnya masukin bawang putih sama jahe tadi udah mau kuning kita masukin bumbu masukin penyeda berasa aku pakainya sepotong terus semua bumbu ini ya masukin aja masukkan jebadi ataupun real food aku pakainya 2 sendok 3 sendok nanti ditambah air sedikit sekitar 1-4 gelas udah gini masukin ayam udah gini tunggu sampai ayamnya betul-betul mateng soalnya tadi aku gorengnya itu setengah mateng jadi apinya gedein aja gak apa-apa makan tomat sekarang aku mau masak nasinya dulu ini udah aku siapkan air jangan lupa dikasih minyak cukupnya kasih garam tapi kalau majikan kalian pengen dikasih hair cengkeh jinten boleh kalian kasih ya disini kakek gak boleh banyak terlalu banyak bumbu airnya udah mendidih kita masukkan beras tunggu setengah mateng ya nah kalau udah seperti ini udah aja ini airnya dibuang disaring nah ini ya beras yang aku rebus tadi udah aku siaring simpen disini nanti itu sedikit aja tak apa-apa taburin bawang sedikit atasnya lalu timpah pakai nasi nah atasnya kita kasih ke warna soalnya aku enggak mau terus arangnya kita simpen di atas kasih minyak dulu ini minyak ini juga minyak simpen di ping simpen bawang gorengnya di atas nah ini arangnya masukin ke minyak langsung ditutup supaya wangi ya udah ini kita tunggu nasinya sampai mateng mau bikin salata buat kakek ini khas ataupun sawi ini adalah salata yang kedua ini namanya bacaannya itu apa itu salata jabadi ini rob jabadi ataupun real good tuh ya ada bacaannya real good kalau kita di Indonesia disini udah aku siapkan daun min ataupun anak-anak 4 lembar ketimun sepotong tuang 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 selamat menikmati kasih garam aja sedikit tapi kalau majikan kalian yang suka dikasih lada hitam boleh, sini kakek gak boleh makan pedas nanti lambungnya kumah aku anterin kakeknya udah mau makan nasi biryani, seprit laban